Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibadah kepadanya bersifat selamanya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yakin Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian Ini menunjukkan bahwasannya istiqomah Ini merupakan perkara yang sangat penting Kemudian salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa salam Beserta para keluarganya, para sohabatnya Dan orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau Mengikuti para sohabat sampai hari kiamat Ma'asir al-muslimin wal-muslimat Yang kami hormati Kita akan melanjutkan kajian kita Yaitu pembahasan buku Sarhu Salah Satil Usul Yang ditulis oleh As-Syikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Rahimahullah Yang mana buku ini merupakan syarah Atau penjelasan dari buku al-usul salasa Yang ditulis oleh Syikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Kemarin telah kita sampaikan tentang Mengenal agama Islam Wa ma'rifatu dinil Islam Kemudian disitu disebutkan Biladillah Mengenal agama Islam Kemudian ada kalimat Biladillati Atau Biladillah Yang artinya Menggunakan Dalil-dalil Apa itu arti adillah Pauluhu Biladillati Jadi perkataan Al-Mu'allif disini Beliau mengatakan Biladillah Jam'u dalilin Merupakan bentuk jama' Dari dalil Bentuk jama' Artinya Bentuk banyak Di dalam bahasa Arab Ada istilah Mufrod Bentuk satu Ada istilah Nusanna Bentuk dua Dan ada istilah Jama' Adalah lebih Dari dua Berarti dari tiga ke atas Itu masuk kepada jama' Dan adil latun Ini bentuk jama' Dari dalil Apa yang dimaksud Dengan dalil Wahua Ma'yarsudu Ilal Ma'lubi Yang namanya dalil Adalah sesuatu Yang menunjukkan Kepada yang Dituntut Sesuatu yang akan Memberikan arahan Memberikan petunjuk Kepada sesuatu Yang bicari Itu namanya Dalil Sehingga Dalam masalah Perkara dunia Saja Ya kita Membutuhkan dalil Satu contoh Kita akan Menuju Ke Salah satu Rumah seseorang Seandainya Kita punya Petunjuk Mungkin Berupa Alamat lengkap InsyaAllah Akan Sampai Tapi Seandainya Seandainya Kita sama Sekali Tidak punya Petunjuk Sama sekali Tahunya Hanya Nama Kemudian Alamat global Purbalingga Misalnya Nama Dan Dia Di Purbalingga Entah Di Purbalingga Mana Kita mencoba Untuk Mencarinya Maka Yang semacam Ini Sangat Sulit Sekali Ya Mungkin Ini Mungkin Perkara Dunia Seperti itu Mungkin Masih Bisa Ketemu Mungkin Walaupun Dia Tanya-tanya Ternyata Yang namanya Sama Itu Sangat Banyak Mungkin Bisa Sampai Ketemu Akan Tetapi Di dalam Masalah Perkara Akherat Setiap Kita Ini Menginginkan Kita Akan Dimasukkan Ke Dalam Surga Maka Disitu Kita Membutuhkan Dalil Sesuatu Yang Memberikan Arahan Kesana Jalan Menuju Ke Surga Arah Hanya Jelas Dan Itulah Yang Dimaksud Dengan Dalil Kalau Tadi Contoh Dunia Bisa Jadi Bisa Jadi Ketemu Tapi Untuk Perkara Akherat Ya Perkara Yang Sangat Besar Disitu Tidak Ada Istilah Apa Yang Spikulasi Mungkin Bisa Ketemu Mungkin Bisa Tidak Itu Tidak Seperti Itu Perkara Akherat Itu Membutuhkan Dalil Kita Ingin Masuk Surga Ini Membutuhkan Arahan Bimbingan Membutuhkan Dalil Kita Mengenal Agama Islam Membutuhkan Dalil Kita Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Membutuhkan Dalil Tidak Tidak Bisa Dengan Perkiraan Tidak Bisa Dengan Perasaan Tidak Bisa Dengan Yang Disana Mungkin Kayanya Iya Atau Kayanya Tidak Itu Tidak Bisa Seperti Itu Sehingga Disini Diberi Garis Bawah Bahwasannya Yang Dimaksud Mengenal Allah Mengenal Nabi Dan Mengenal Agama Islam Wajib Menggunakan Dalil Dalil Kemudian Disini Disebutkan Waladillatu Alal Ma'rifati Dhalika Sam'iyyatun Wa Aqliyatun Dalil Dalil Untuk Mengenal Hal Itu Semua Baik Mengenal Allah Atau Mengenal Nabi Atau Mengenal Agama Islam Disana Ada Ada Yang Bersifat Sam'iyah Dan Ada Yang Bersifat Akliyah Jadi Dalil Itu Ada Dua Ada Yang Istilahnya Dalil Sam'iyah Dan Ada Yang Istilahnya Dalil Akliyah Yang Mungkin Lainnya Ada Yang Mengatakan Sam'iyah Itu Semacam Dalil Naklinya Ya Kalau Akliyah Sama Yaitu Dalil Akal Dalil Disitu Ada Yang Bersifat Sam'iyah Dan Ada Yang Bersifat Akliyah Apa Itu Sam'iyah Dalil Sam'iyah Adalah Dalil Yang Berasal Dari Wahyu Wahyu Alkitab Wasunnah Dan Itu Adalah Alkitab Yaitu Al-Quran Wasunnah Dan Asunnah Jadi Yang Namanya Sam'iyah Adalah Dalil Yang Berasal Dari Al-Quran Dan Asunnah Sedangkan Wal-Aqliyah Dan Dalil Akliyah Yaitu Dalil Yang Berdasarkan Dengan Penelitian Dengan Mencermati Kita Mencermati Sesuatu Memperhatikannya Menelitinya Kemudian Dikaitkan Dengan Masuk Akal Atau Tidak Itu Namanya Dalil Akliyah Waqut Aksar Waqut Aksar Allahu Azza Wajalla Min Zikri Hadhan Nau Fi Kitabihi Ya Maka Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Allah Azza Wajalla Banyak Menyebutkan Dalil Dalil Yang jenis Ini Yaitu Dalil Akliyah Supaya Kita Menggunakan Akal Kita Sangat Banyak Di dalam Kitabnya Di dalam Al-Quran Banyak Sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengisyaratkan Agar Disamping Kita Menggunakan Dalil Yang Bersumber Dari Al-Quran Dan As-Sunnah Maka Kita Diperintahkan Juga Untuk Menggunakan Dalil Yang Bersumber Dari Kita Merenungkan Kita Merenungkan Alam Kita Memperhatikan Alam Kemudian Disana Akan Muncul Sebuah Kesimpulan Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Kekuasaan Yang Sangat Luar Biasa Beliau Mengatakan Berapa Berapa Banyak Di Dalam Al-Quran Disana Ada Ayat Ayat Yang Allah Berfirman Di Dalamnya Dan Di Antara Tanda-tanda Kebesaran Allah Adalah Ini Dan Ini Maka Demikianlah Bentuk Dalil-Dalil Akliah Dalil-Dalil Yang Menggunakan Akal Yang Disana Akan Menunjukkan Bahwasannya Allah Azza Wa Jalla Atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Kekuasaan Yang Sangat Luar Biasa Kekuasaan Yang Mutlak Terhadap Makhluknya Kita Lihat Beberapa Dalil Yang Disana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengisaratkan Dengan Kalimat Wamin Ayatihi Ketika Ada Ayat Wamin Ayatihi Kemudian Disebutkan Kalimat Selanjutnya Ini Menunjukkan Allah Sedang Memerintahkan Kita Untuk Merenungkan Terhadap Ayat-ayat Yang Disebutkan Di dalam Ayat Tersebut Di Antaranya Allah Sebutkan Di dalam Surat Ar-Rum Ayat 20 Allah Ta'ala Berfirman Wa Min Ayatihi An Khalakakum Min Turab Fumma Iza Antum Basarum Tan Tashirun Dan Di antara Ayat-ayatnya Adalah Allah Menciptakan Kalian Dari Tanah Kemudian Tiba-tiba Kalian Menjadi Manusia Yang Tersebar Berkembang Biak Beranak Pinat Allah Allah Menciptakan Manusia Pertama Kali Itu Satu Tidak Langsung Dua Tapi Satu Yaitu Nabi Adam Alayhi Salam Dari Nabi Adam Alayhi Salam Kemudian Allah Ciptakan Pasangannya Yaitu Hawa Istri Dari Nabi Adam Alayhi Salam Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Sebutkan Di Dalam Surat Anisa Ayat Pertama Ya Ayuhanna Subtaku Rabbakum Ladi Khalakakum Min Nafsi Wahidah Jadi Dalam Ayat Ini Allah Menyebutkan Bahwasanya Allah Menciptakan Manusia Dari Diri Yang Satu Ya Ayuhanna Subtaku Rabbakum Wahi Manusia Bertakwalah Kalian Kepada Tuhan Kalian Ya Ayuhanna Subtaku Rabbakum Ladi Khalakakum Min Nafsi Wahidah Yang Telah Menciptakan Kalian Dari Satu Orang Ya Dari Satu Jiwa Setelah Itu Allah Ciptakan Darinya Pasangannya Yaitu Yang Bernama Hawa Diciptakan Dari Bagian Tubuh Nabi Adam Alayhi Salam Yaitu Dari Apanya Tulang Rusuk Tulang Rusuk Yang Sebelah Kiri Bagian Belakang Kiri Tapi Belakang Diambil Satu Diciptakanlah Seorang Hawa Kemudian Dijadikan Sebagai Pasangannya Wabassamin Humari Jalang Kasiro Wanisa Kemudian Dari Keduanya Allah Mengembang Biakan Atau Menyebarkan Laki Laki Dan Perempuan Yang Banyak Wabassamin Humari Jalang Gasi Raw Wanisa Yaitu Laki Laki Dan Perempuan Yang Banyak Yang Tadinya Hanya Satu Dari Satu Menjadi Dua Dari Dua Menjadi Tersebar Di Muka Bumi Ini Salah Satu Bukti Bahwasannya Kekuasaan Allah Yang Sangat Luar Biasa Dan Masya Allah Dari Dulunya Satu Jadi Dua Jadi Banyak Ternyata Bahasanya Satu Atau Berbeda Beda Berbeda Tidak Tidak Satu Ini Juga Merupakan Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Di Indonesia Saja Sepuluh Bahasa Lebih Sangat Lebih Sangat Lebih Ini Baru Di Indonesia Bahkan Kadang Dalam Satu Daerah Jenis Bahasanya Juga Sudah Berbeda Beda Apalagi Dalam Satu Pulau Misalnya Apalagi Dalam Satu Negeri Bercampur Dengan Bahasa Daerah Daerah Masing Masing Maka Masya Allah Begitu Banyak Bahasanya Dulu-dulunya Itu Bagaimana Dulu-dulunya Padahal Awalnya Adalah Satu Kemudian Jadi Dua Kemudian Jadi Banyak Tahu-tahu Sudah Ada Banyak Bahasa Wa'alwan Demikian Juga Wa'alwanikum Warnanya Warnanya Juga Beda Beda Ada Orang Yang Warnanya Cenderung Kita Ini Coklat Katanya Sawo Matang Seperti Itu Ada Yang Cenderung Kekat Ke Hitam Ada Yang Cenderung Kekutih Seperti Itu Seperti Apa Dule Ya Ini Baru Dari Warnanya Juga Berbeda Ya Ini Itu Menunjukkan Tentang Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Juga Yang Lainnya Misalnya Allah Subhanahu Wata'ala Juga Mengingatkan Kita Agar Memikirkan Wa Min Ayatihi An Khalaqalakum Min An Fusikum Azwajan Litas Kunu Ilayha Wajala Bainakum Mawadda Warahmah Inna Fizalik Kala Ayatili Qawmi Yata Fakkarun Dan Diantara Tanda-tanda Kebesaran Allah Atau Ayat-ayat Allah Adalah Allah Menciptakan Untuk Kalian Pasangan Kalian Menciptakan Untuk Kalian Dari Diri Kalian Maksudnya Dari Jenis Kalian Artinya Dari Sesama Bukan Maksudnya Sama-sama Jenis Laki-laki Laki-laki Bukan Maksudnya Manusia Dengan Manusia Seperti itu Bukan Manusia Nikahnya Dengan Jin Bukan Nikahnya Dengan Binatang Juga Bukan Manusia Dengan Manusia Allah Allah Jadikan Pasangan Kalian Dari Jenis Kalian Yaitu Sesama Manusia Kalau Jin Dengan Sesama Jin Dengan Jenis Kalian Apa Tujuannya Litas Kunu Ilaiha Agar Kalian Merasakan Tenang Dan Allah Jadikan Diantara Kalian Mawadda Cinta Warahmah Dan Kasih Sayang Inna Fidhalika La Ayat Lik Qaum Yata Fakkarun Sesungguhnya Di dalam Perkara Tersebut Benar-benar Ada Tanda-tanda Kebesaran Allah Bagi Orang Atau Qaum Yang Mau Bertikir Ya Ini Mungkin Yang Bisa Berfikir Yang Sudah Apa Ya Ini Kan Bagi Orang Yang Dia Sudah Punya Pasangan Baru Dia Bisa Membuktikan Oh Ya Betul Tapi Yang Belum Punya Pasangan Ya Sementara Sekarang Yakin Saja Bahwasannya Kalau Ia Berarti Akan Mendapatkan Seperti Itu Walaupun Belum Belum Mengalami Jangan Wah Itu Enggak Percaya Saya Belum Mengalami Enggak Tetap Kalau Kita Belum Mengalami Yakin Saja Bahwasannya Itulah Di antara Kebesaran Tanda-tanda Kekuasaan Allah Bahwasannya Dengan Adanya Pernikahan Ini Nanti Disana Allah Akan Memberikan Memberikan Rasa Kasih Sayang Yang Mungkin Dan Ini Harusnya Seperti Itu Sebelumnya Sama Sekali Tidak Tidak Pacaran Kan Seperti Itu Enggak Kenal Sama Sekali Enggak Kenal Tau Sekarang Kenalan Besok Nikah Setelah Itu Baru Membuktikan Oh Ya Betul Itu Ayatnya Betul Bahwasannya Pernikahan Ini Menjadikan Kasih Sayang Menambah Cinta Dan Kasih Sayang Bisa Jadi Mereka Yang Salah Jalan Sebelum Menikah Sudah Melakukan Dalam Arti Pacaran Seperti Itu Kemudian Ketika Menikah Apa Yang Dijanjikan Oleh Allah Terkadang Tidak Didapatkan Tidak Tambah Cinta Dan Tidak Tambah Kasih Sayang Dikarenakan Mungkin Sebelumnya Sudah Biasa Seperti Itu Ini Di antara Tanda Agar Kita Mau Merenungkan Bahwasannya Ini Merupakan Kekuasaan Allah Allah Punya Hak Allah Punya Wenang Akan Memberikan Litas Kunu Yaitu Perasaan Tenang Bagi Siapa Atau Bagi Hamba Hambanya Yang Dia Kehendaki Dan Allah Kehendaki Adalah Bagi Orang-orang Yang Melakukan Atau Orang-orang Yang Mengikuti Cara Atau Jalan Yang Telah Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Terakhir Contoh Dari Ayat-ayat Yang Seperti Itu Ayatnya Sangat Banyak Kalau Kita Lihat Di Dalam Al-Quran Sangat Banyak Yang Terakhir Di Antaranya Surat Fusilat Ayat 37 Surat Fusilat Ayat 37 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Dan Di Antara Tanda Tanda Atau Ayat Ayat Allah Adalah Adanya Malam Adanya Siang Washam Washam Suwal Omar Adanya Matahari Dan Juga Bulan Malam Siang Matahari Dan Bulan Ini Merupakan Tanda Tanda Kebesaran Allah Ya Bahwasannya Kita Sekarang Sedang Mengalami Malam Kemudian Besok Mengalami Siang Disitu Ada Pergantian Malam Dan Siang Memberikan Fa'idah Yang Sangat Banyak Bagi Kita Coba Seandainya Tidak Ada Siang Malam Terus Bagaimana Rasanya Atau Siang Terus Tidak Ada Malam Tapi Allah Jadikan Ada Malam Ada Siang Ada Saat Untuk Bekerja Dan Ada Saat Untuk Istirahat Dan Juga Ada Matahari Dan Juga Ada Bulan Adanya Matahari Adanya Bulan Ini Juga Merupakan Dua Makhluk Yang Sangat Bermanfaat Bagi Kita Bagi Manusia Seandainya Tidak Ada Matahari Apa Yang Akan Kita Rasakan Seandainya Tidak Ada Matahari Akan Akan Tetapi Walaupun Matahari Dan Bulan Memberikan Manfaat Yang Sangat Besar Kepada Kita Ini Bukan Sebagai Alasan Bahwa Kita Boleh Menyembah Kepada Matahari Dan Bulan Dan Ini Sebagai Satu Kaidah Satu Rumus Bahwasannya Sebesar Apapun Mahluk Dalam Arti Sebesar Apapun Manfaat Yang Diberikan Oleh Suatu Mahluk Sebesar Apapun Manfaat Yang Bisa Kita Ambil Dari Satu Mahluk Maka Itu Bukan Alasan Atau Pembenaran Kita Boleh Nyembah Kepada Mahluk Tersebut Contoh Tadi Ada Matahari Ada Bulan Atau Contoh Yang Lain Yaitu Yang Berupa Manusia Yang Terkadang Dia Memberikan Manfaat Yang Sangat Besar Kepada Kita Karena Dia Telah Memberikan Mungkin Bimbingan Kepada Kita Menunjukkan Kepada Kita Jalan Yang Benar Dan Sebagainya Di Antara Mereka Adalah Orang Orang Soli Maka Yang Seperti Itu Juga Bukan Alasan Bahwa Kita Boleh Menyembah Mereka Demikian Juga Orang Yang Paling Berjasa Kepada Kita Bahkan Jasanya Lebih Besar Dibandingkan Kedua Orang Tua Kita Siapakah Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Allaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Allaihi Wasallam Jasa Beliau Itu Lebih Besar Dari Jasa Kedua Orang Tua Kita Dan Tidak Ada Manusia Yang Lebih Berjasa Kepada Kita Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Allaihi Wasallam Selain Dari Orang Tua Kita Akan Tetapi Meskipun Demikian Tidak Dibolehkan Kita Menyembah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Allaihi Wasallam Sama Juga Dengan Ini Dengan Matahari Dan Dan Bulan Sehingga Allah Menyebutkan Di dalam Ayat Yang Sama La Tas Judul Lishamsi Wala Lil Komari Janganlah Kalian Menyembah Atau Bersujud Yaitu Menyembah Kepada Matahari Dan Juga Jangan Pula Menyembah Kepada Bulan Wasjud Lillah Tapi Sembahlah Allah Bersujudlah Kepada Allah Alladhi Khalaqahunna Inkuntum Iyahu Ta'budun Yang Telah Menciptakan Mereka Artinya Allah Yang telah Menciptakan Adanya Malam Adanya Siang Adanya Matahari Dan Adanya Bulan Allah Yang Menciptakannya Maka Sembahlah Kepada Yang Menciptakan Jika Kalian Orang-orang Yang Hanya Beribadah Kepadanya Ma'asir Al-Muslimin Wal-Muslimat Rahimani Warahim Jadi Jadi Banyak Banyak sekali Isyarat Di dalam Al-Quran Yang Disana Kita Diperintahkan Untuk Menggunakan Akal Kita Agar Kita Semakin Yakin Dengan Kebesaran Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Juga Agar Menambah Keyakinan Kita Juga Kita Perlu Mempelajari Ayat-ayat Al-Quran Mempelajari Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Di antara Bentuk Mengenal Labi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menggunakan Dalil-dalil Yang Bersifat Sam'iyyah Di antaranya Adalah Surat Al-Fatah Ayat 29 Wa'amma Ma'rifatun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bil'adillati Sam'iyyah Pamislu Qawlihi Ta'ala Dan Adabun Mengenal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menggunakan Dalil-dalil Sam'iyyah Ya Tadi Apa Makna Dalil Sam'iyyah Wahyu Dan Wahyu Itu Ada Dua Yaitu Al-Quran Dan As-Sunnah Ya Di antara Contohnya Adalah Dalam Surat Al-Fatah Ayat 29 Allah Ta'ala Berfirman Dengan Jelas Dengan Surih Muhammad Rasulullah Muhammad Itu Adalah Utusan Allah Walladzina Ma'ahu Asyidda'u Alal Kufar Dan Orang-orang Yang bersamanya Itu Tegas Terhadap Orang-orang Kafir Ruhama'u Bainahum Kasih sayang Terhadap Sesama Itulah Sifat Para Sohabat Sifat Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Terhadap Orang Kafir Tegas Terhadap Sesama Muslim Lemah Lembut Seperti itu Kasih Sayang Demikian pula Di dalam Surat Ali Imran Ayat 144 Ini juga Dalil Yang sangat Jelas Yang menunjukkan Bahwasannya Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Seorang Rasul Bahkan Allah Menggunakan Kalimat Dan Bukanlah Muhammad Itu Melainkan Dia Seorang Rasul Yang Telah Berlalu Telah Lewat Rasul Rasul Sebelumnya Ya Disini Menggunakan Kalimat Yang Bersifat Pembatasan Kalimat Yang Bersifat Pembatasan Jadi Di atas Kalimatnya Itu Muhammad Rasulullah Kalau Yang Ini Kalimatnya Wama Muhammad Rasul Artinya Ini Kalimat Yang Sangat Tegas Karena Diawali Dengan Tidak Dan Diikuti Dengan Kecuali Bukanlah Muhammad Itu Melainkan Seorang Rasul Maknanya Muhammad Itu Hanya Seorang Rasul Maknanya Muhammad Itu Benar Benar Seorang Rasul Rasul Yang Telah Lewat Telah Berlalu Para Rasul Yang Sebelumnya Biladilatilakliya Kemudian Kita Coba Menggunakan Dalil Akal Kalau Tadi kan Dalil Berubah Wahyu Yaitu Ayat Al-Quranul Karim Disana Ada dalil Yang Menggunakan Akal Dalil Akliyah Biladilatilakliya Biladilatilatil Binnadarilati Binnadarilati Fima Atabihi Min al-ayatilbainatilati Lati A'odhamuha Kitabullahi Azza wa Jalla Al-Mustamilu Ala Al-Akhbari Sadiqati Nafi'ati Wala Akham Al-Maslahatilati Al-Akhkam Al-Maslahatilati Wama Jara Ala Yaday Min Khawarik Al-Adaq Ya disini kita dibimbing untuk menggunakan akal Supaya nanti kita jujur bahwasannya Muhammad itu benar-benar seorang utusan Allah Dengan dalil-dalil akal adalah dengan bin nadar wa ta'ammul Dengan memperhatikan dan dengan merenungkan Fima atabihi apa yang dibawa oleh beliau Minal ayatil bayinat Berupa ayat-ayat yang jelas Maksudnya mu'jizat-mu'jizat Nabi kita Muhammad SAW Yang mana orang-orang yang hidup ketika itu Mereka menyaksikan secara langsung Dengan mata mereka, mata kepala mereka sendiri menyaksikan Mujizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW Di antara misalnya beliau membelah bulan Kita gak pernah lihat bulan ada dua Sampai hari kiamat bulan tetap satu Zaman itu bulan benar-benar jadi dua Ini merupakan mu'jizat Dan itulah fungsi mu'jizat Mu'jizat itu merupakan kejadian luar biasa Yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul Untuk diberitahukan Untuk disampaikan kepada umatnya Supaya umatnya semakin yakin Bahwasannya ini benar seorang Nabi atau seorang Rasul Sehingga mu'jizat itu gunanya untuk Bukan untuk ria bukan Tapi untuk diperlihatkan memang Diperlihatkan supaya mereka itu percaya Di antaranya tadi Beliau membelah bulan menjadi dua Kemudian juga pernah keluar Air dari diriji atau jari-jari beliau Sallallahu alaihi wassalam Kita tidak melihat Tapi dulu ada yang pernah melihat Misalnya mu'jizat Nabi Musa Tongkatnya ini ketika dilempar Benar jadi ular dan yang Kelihatan ular itu benar-benar ular Beda dengan ular-ular yang Berasal dari tukang sihir Sehingga tukang sihir mereka faham Mana yang sihir, mana yang bukan Dan mereka faham apa yang dilakukan Oleh Nabi Musa alaih salam Ini benar-benar bukan seperti yang mereka miliki Sehingga mereka dengan kejujurannya Mereka mengakui kemudian mereka masuk ke dalam Islam Mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaih salam Ataupun mu'jizat-mu'jizat Nabi-Nabi yang lain Nabi Ibrahim dipakar Benar-benar masuk dalam api yang begitu besar Tapi sama sekali tidak terbakar Jangankan tubuhnya, rambutnya saja utuh Ini mu'jizat Dan kita tidak bisa melihat Tapi kita mengatakan iya Karena itu diceritakan di dalam Al-Quran Akan tetapi Masih ada mu'jizat yang sampai hari ini Kita masih bisa merasakan Di sini dikatakan Allati a'zamuha kitabullahi azza wa jalla Mu'jizat beliau Mu'jizat Nabi Muhammad SAW Yang paling besar adalah Kitabullah Yaitu Al-Quranul Karim Al-Mustamilu alal akhbaris sadiqatin nafi'ah Di antara bentuk mu'jizatnya Al-Quran Di sana Al-Mustamil mencakup mengandung Al-Akhbaris sadiqah Kabar-kabar yang benar Al-Nafi'ah yang bermanfaat Dan juga hukum-hukum yang membawa kemaslahatan Dan hukum-hukum yang bersifat adil Ini pembuktian Bahwasannya Al-Quran itu benar-benar mu'jizat Kenapa? Karena setiap yang diceritakan Yang dikisahkan Yang dikabarkan oleh Al-Quran itu Sama persis dengan kenyataan Al-Quran menceritakan kisah Nabi yang sebelumnya Maka kenyataannya itu persis Dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Quran menceritakan kejadian-kejadian Yang kita belum mengalaminya Dan nanti yang akan kita alami itu Persis dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Ini menunjukkan Al-Quran itu benar-benar mu'jizat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Atau yang secara hisiah Hisiah ini artinya secara panca indera Bisa dibuktikan adalah Hukum yang ada di dalam Al-Quran Bahwasannya semua hukum yang ada di dalam Al-Quran Yang punya sifat Al-Maslah Yaitu membawa kebaikan Al-Adilah dan semuanya adalah adil Kalau seseorang mau jujur Dia mau jujur pelajari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran Pasti dia akan mengatakan Ini hukum yang adil Walaupun mungkin bagi orang yang Karena dia tidak mau jujur Kemudian hanya mengikuti perasaannya Mengikuti pendapatnya Mungkin ada yang mengatakan Ini Al-Quran kok tidak adil Masa laki-laki boleh? Lebih dari satu wanita tidak boleh? Lebih dari satu Ini luarnya Artinya luarnya Coba kalau dikaji Lebih dalam Pasti setiap orang Baik laki-laki atau perempuan Akan mengatakan Inilah ketentuan yang paling adil Kenapa ada pencuri Kok harus dipotong tangan misal? Coba kalau kita mau jujur Kaji lebih dalam Manakah yang lebih tepat? Apakah ada orang mencuri Kemudian dia di penjara 4 bulan atau 1 tahun? Ataukah dia dipotong tangannya? Ada seorang pembunuh misalnya Manakah yang lebih tepat? Apakah dia di penjara mungkin 10 tahun 15 tahun Atau seumur hidup? Ataukah dia dibunuh? Pasti orang yang mau mengkaji Kita katakan yang mau mengkaji lebih dalam Dia akan mengatakan Inilah hukum yang paling tepat Secara fitroh saja Ini secara fitroh saja Misal ada satu keluarga Salah satu anggota keluarganya Dianiaya sampai dibunuh oleh Seseorang Kita tanya kepadanya Misalnya Bapak ya Bapak menurut jenengan Hukuman paling pantas untuk dia Yang bunuh adik jenengan itu apa? Misalnya adiknya Ini hati nurani yang akan menjawab Oh saya inginnya dia juga dibunuh Seperti itu Karena itulah Setiap hukum yang berasal dari Al-Quran itu Sesuai dengan fitroh Yang namanya pencuri paling pas itu Ya seperti itu Cuma kita fahami Tidak setiap pencuri langsung potong tangan Di situ ada nisobnya Ada kadarnya Ada kadarnya Mencuri tebu potong tangan Nanti setiap kita mungkin pernah dipotong tangan Ada kadarnya Tidak setiap mencuri dipotong tangan Semuanya itu ada Aturannya secara jelas Yang jadi masalah Kita belum belajar Belum mengkaji Sudah memponis Wah ini kejam dan sebagainya Padahal kita belum Mengkaji Nah Ini merupakan bukti Bahwasannya Al-Quran itu benar-benar Buktinya apa? Kalau diamalkan Masalah Membawa masalah Satu contoh yang sangat konkret Yaitu yang ada di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang namanya Tingkat kriminalitas Itu sangat apa? Sangat minim Bisa Seakan-akan bisa dihitung Kisah-kisah kriminalitas itu Bisa dihitung Kisah ini Ini Dan tidak sampai banyak Ini karena Mereka menerapkan hukum Allah Tapi ketika tidak seperti itu Bisa jadi Setiap hari Prosentasenya itu Wah naik Ya drastis Naik Drastis Ini karena Jauh dari hukum Allah Ya maka inilah Yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu Benar-benar Muxisat Buktinya Tadi ya Buktinya Semua kandungannya itu Benar Semua Ajarannya itu Tepat Kalau diamalkan Akan membawa Kedamaian Membawa Kenyamanan Dan sebagainya Belum lagi Disini dikatakan Dan termasuk bukti Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu benar-benar Seorang Nabi Dia itu Memiliki Mujizat Apa yang terjadi Pada beliau Min Khawarikil Adat Yaitu Kejadian-kejadian Yang luar biasa Khawarikul Adat Itu kejadian-kejadian Yang di luar Adat Di luar Kebiasaan Yang ada Yaitu Mujizat tadi Contohnya tadi Semacam Membelah bulan Kemudian tadi Keluar Air dari Jari beliau Ini adalah Khawarikul Adat Dan juga Semua yang Dihabarkan oleh Beliau Berupa perkara-perkara Yang goib Hakikatnya Beliau Sallallahu Alayhi wasallam Secara Zatiyah Tidak tahu Perkara yang goib Sama sekali Tidak Tahu Kenapa Beliau bisa Menceritakan Beberapa perkara Yang goib Atau banyak sekali Dari perkara Yang goib Itu karena Beliau Diberitahu oleh Zatiyah Maha Tau perkara Yang goib Siapakah dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allatila Tasduru Illa An Wahyin Maka disini Dijelaskan Ditegaskan Bahwasannya Beliau tahu Perkara yang goib Itu Tidak mungkin Dia tahu Melainkan Pasti Berdasarkan Wahyu Kenapa Karena setiap Yang diucapkan oleh Beliau Itu adalah Wahyu Tidaklah Muhammad Berbicara dengan Hawa Nafsunya Melainkan Wahyu Yang disampaikan Kepada Beliau Wallati Di dunia Dan juga Di akhirat Ini Contoh Yang Nyata Demikian Pula Bukan Cuma Beliau Ternyata Orang-orang Yang mengikutinya Juga mengalami Seperti itu Artinya Semakin Seseorang Mengikuti Beliau Semakin Seseorang Mengikuti Sunnah Maka Dia akan Merasakan Sebagaimana Orang Yang telah Mengamalkan Sunnah Tersebut Maka Ini Sebagai Bukti Yang Nyata Bahwasannya Beliau Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Benar-benar Seorang Nabi Dalil Dari Al-Quran Ada Dalil Dari Hadis Juga Ada Dan Dalil Dari Akal Juga Ada Dan Dalil Dari Panca Indra Sudah Dibuktikan Bahwasannya Pernah Ada Orang Yang Melihat Secara Langsung Dan Kita Hari Ini Juga Melihat Secara Langsung Yaitu Sisa Dari Mujizat Beliau Yang Masih Ada Sampai Hari Kiamat Yaitu Al-Quran Dari Al-Quran Saja Kita Bisa Merasakan Betapa Luar Biasanya Al-Quran Baik Dari Segi Lafat Lafat Kalimat Kalimat Belum Lagi Dari Segi Isi Dan Kandungan Dari Al-Quran Tersebut Sehingga Itulah Benar Harus Dengan Dalil Kita Ingin Bisa Mengenal Allah Dengan Benar Harus Dengan Dalil Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Dengan Benar Juga Harus Dengan Dalil Tidak Mungkin Bisa Mendapatkan Itu Semua Tanpa Dalil Agama Adalah Dalil Sehingga Orang Yang Membawa Dalil Adalah Orang Yang Paling Tenang Walaupun Dia Sendiri Misal Dalam Satu Tempat Hanya Dia Saja Yang Berpegang Teguh Kepada Dalil Sementara Yang Lainnya Tidak Ada Satupun Yang Mengikuti Dalil Walaupun Sendiri Dia Ada Rasa Tenang Ada Rasa Tidak Merasa Kecil Hati Dia Merasa Tidak Masalah Sendirian Yang Penting Ini Sesuai Dengan Dalil Itu Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Atas Kesalahan Kekurangan Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Kita Akhiri Dengan Kavara Majlis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh